Generasi-generasi hebat adalah generasi-generasi yang dilahirkan di masjid yang rajin sholat subuh dan isyak minimal. Orang-orang yang senantiasa ribalt dari satu sholat ke sholat lain, hidupnya adalah menunggu dari satu sholat ke sholat berikutnya sampai kemudian menunggu disolatkan sebagai jenazah. Kekuatan inilah yang telah terjadi di Gaza. Ketika Al-Quran dijadikan sebagai bacaan utama, sumber literasi pelajaran mereka, dan masjid sebagai sumber kekuatan mereka. Ya, di Gaza sekarang target utama Israel adalah selain sekolah, masjid-masjid yang mereka hancurkan. Karena mereka sadar, masjid-masjid inilah yang akhirnya menjadi pusat kekuatan melahirkan orang-orang kuat, orang-orang teguh, orang-orang yang sabar, orang-orang yang senantiasa bertawakkal, orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Ya, terbukti, masjid di Gaza sekarang hancur. Ya, orang-orang di Gaza sekarang rindu sekali sholat berjamah di masjid seperti kita ini. Tapi, lain dengan hati mereka. Mereka bisa menghancurkan masjid kami. Tetapi, keagungan masjid di dalam jiwa kami tidak akan pernah pudar selamanya. Kami akan tetap datang dan sholat di atas puing-puing masjid kami. Karena masjid kami bukanlah dinding. Masjid kami bukanlah tanah. Masjid kami bukanlah kubah. Masjid kami bukanlah menara. Masjid kami adalah tempat kami bersujud kepada Allah. Di titik itu kami mengharapkan rahmat dan pertolongan Allah SWT. Kalian bisa hancurkan masjid kami hari ini. Tapi besok kami akan bangun lebih megah lagi. Kalian bisa hancurkan masjid kami. Kami tetap akan menghagungkan masjid di dalam hati kami. Untuk senantiasa sujud kepada Allah. Begitulah. Kata Rasulullah SAW, ada orang yang pada hari kiamat nanti. Yang tidak punya naungan. Kecuali yang dinaungnya oleh Allah SWT. Dan salah satu orang yang beruntung itu adalah orang yang kalbunya terikat pada masjid.